Terutama adalah untuk memperkuat narasi tentang Majapahit Karena selama ini berdasarkan urean tekstual Itu memang seolah-olah kita mempunyai gambaran yang sudah begitu hebat untuk ibu kota Majapahit Tapi dengan adanya temuan ini, barangkali ini akan menjadi satu titik tumpu Untuk memperkuat narasi yang ada pada data tekstual itu Karena arkeologi memang harus berangkat dari yang tangible Kemudian ini kita akan angkat itu dengan narasi yang lebih sempurna Menggunakan bantuan dari data tekstual itu Untuk bagian barat ini memang temuan lepasnya tidak sekaya bagian timur ataupun bagian sektor ABC Namun kita masih mendapatkan beberapa teman lepas yang menarik untuk kita gaji Antara lain kita masih mendapatkan keramik asing Dan keramik-keramik itu memang sejaman dengan apa yang kita peroleh di sektor timur dan ABC Kemudian juga ada temuan beberapa bongkah batu andesit Yang kita belum tahu itu apakah berasal dari sektor ABC yang dipindahkan kemari Atau memang ada bagian tertentu dari struktur barat ini yang menggunakan batu andesit Nah yang kedua masih ada lagi andesit yang juga kita temukan di sektor barat ini Bentuknya seperti jalan duara atau jalan air Karena dia mempunyai pola segi 4 4 segi panjang Kemudian tengahnya ada tonjolan Dan di dalam tonjolan itu ada lubangnya Dan ini mengindikasikan bahwa Sangat mungkin dia digunakan untuk saluran air Atau dalam bahasa kunonya jalan duara Dan itu sangat masuk akal Kalau dikaitkan dengan bangunan dinding sepanjang ini Tentu saja perlu adanya upaya untuk mengatur air yang ada di sini Dalam konteks mungkin air hujan Atau air yang harus dibuang dari bagian dalam Jadi itu hal penting Kemudian ada juga beberapa Hanya beberapa keping saja Mata uang yang kita sebut mata uang keping ya Atau bang Cina itu Hanya sayang memang sudah begitu aus perbukaannya Kita hanya bisa menyampaikan bahwa Tentu ada aktivitas perekonomian di situ Tapi untuk mata uangnya sendiri Berasal dari periode dinasti yang mana Kita belum bisa berikan informasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejauh kita bisa bicara dalam konteks arkeologinya ya Apa yang kita lihat dan kita tunjukkan dari eskapasi ini Memang mengarah pada suatu konsep yang dalam bahasa Jawa sekarang Itu disebut Siti Inggil Jadi suatu area yang lebih tinggi dari tanah sekelilingnya Dengan tujuan tertentu Dan umumnya Siti Inggil itu memang Diperuntukkan bagi orang-orang kalangan atas Dan dengan adanya gerbang ini Maka kita bisa juga melihat bahwa Dinting keliling yang begitu masif Besarnya luar biasa ini Tidak akan mungkin dibangun Kalau bukan dari kalangan atasnya Dan kita memang butuh data tambahan nanti Untuk bisa dikaitkan dengan data tekstual Atau data tertulis yang sejaman Karena arkeologi tidak akan bisa bicara banyak Kalau semata-mata hanya dari tinggalan artefaktualnya Tapi kita juga membutuhkan data dukung dari tekstual sejaman Nah kita nanti akan konfirmasikan dengan data sejaman itu Apakah memang karakter dari bangunan yang Dinding keliling kemudian ada gapura di bagian barat ini Memang sejalan dengan keterangan yang ada pada data tekstual tersebut Andai kata memang terkonfirmasi Maka narasi yang kita bangun Untuk tinggalan komitmen ini akan lebih sempurna lagi Karena ini adalah salah satu temuan arkeologi Yang menurut saya juga spektakuler Dan ini hal yang sangat menarik Karena pada catatan Dinas Purbakala Belanda Itu juga belum dituliskan perihal kumitir Yang mempunyai kandungan data seperti ini Dalam data Belanda yang sempat kami himpun Itu mereka hanya mengatakan di kumitir Itu demukan beberapa bata kuno dan tiga buah yoni Itu semua di permukaan Nah mereka belum melaporkan bahwa Ternyata di dalam tanah itu masih ada kandungan yang lain Artinya Nah ini keberuntungan kita sekarang Bisa mengungkap keberadaan dari Struktur bangunan yang besar ini Dengan harapan nanti bisa memperkaya lagi Tentang kekayaan cagar budaya yang ada di wilayah Terogulan Terutama adalah untuk memperkuat narasi tentang Majapahit Karena selama ini berdasarkan urean tekstual Itu memang seolah-olah kita mempunyai gambaran yang Sudah begitu hebat untuk ibu kota Majapahit Tapi dengan adanya teman ini Barangkali ini akan menjadi salah satu titik tumpu Untuk memperkuat narasi yang ada pada data tekstual itu Karena arkeologi memang harus berangkat dari Yang intangible Kemudian nanti kita akan angkat itu Dengan narasi yang lebih sempurna Menggunakan bantuan dari data tekstual itu Terima kasih telah menonton! Ya memang tumpeng itu adalah kebiasaan teman-teman Biasanya memulai juga dengan tumpengan Di akhirnya juga tumpengan Tapi itu bukan tumpengan yang terakhir Artinya bahwa itu tumpengan untuk bersyukur Bahwa pada perjalanan ekskavasi yang ketika ini Kita sudah harus berakhir Terkait dengan jadwal dan juga dengan anggaran yang ada Tapi sangat berharap Bahwa ke depan kita akan melakukan ekskavasi selanjutan Untuk kembali membuka sisi selatan Yang masih terkait kurang lebih 80 meter Dan juga nanti akan membuka yang sisi selatan Karena selama ini kita hanya melakukan test pitch saja Atau galian uji di situ Walaupun secara logika Kalau melakukan penggambaran perspektif mungkin sudah ketemu ya Tapi kita akan butuh bukti yang lebih konkret Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!